Intro Kapolda Jambi resmikan gedung sentra pelayanan lalu intas terpadu di Dajambi Hadir dalam peresmian tersebut Kapolda Jambi Brikjengko Muklis AS Dirlantas Kolda Jambi Komis Koldidik Mulianto Sekda Provinsi Jambi Mdianto Kepala Jasar Harja Jambi Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi Perwakilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Serta Pejabat Utama Polda Jambi Dalam sambutannya Kapolda Jambi Brikjengko Muklis AS menyampaikan Peresmian gedung sentra pelayanan terpadu di Dijantas Polda Jambi ini Salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Khususnya dalam bidang lalu lintas Kapolda pun menginstrusikan kepada personil yang akan bertugas di sentra pelayanan terpadu tersebut Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Memberikan pelayanan terbaik jangan membedakan status seseorang Di sentra pelayanan terpadu tersebut nantinya akan dilayani masalah BPKB, etilang, penghapusan data BPKB, arsif BPKB, dan lain sebagainya Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kompes Poldidik Mulyanto mengatakan Gedung sentra pelayanan terpadu tersebut dibangun dengan dana samsat serta hibah dari masyarakat Di jaman seperti sekarang, sesuai dengan amaret nungguan 25 tadi, tahun 29 tentang pelayanan publik Kita disarankan untuk menikahkan pelayanan dan menggunakan berbasis IT Jadi pelayanan ini tidak hanya bagi orang yang secara fisik itu normal Tapi juga orang-orang di pabal itu diperhatikan Salah satu contoh seperti disini disiapkan WC yang menggunakan standar pegangan Kemudian bagi orang yang menyusui disiapkan ruang bermain anak Ada ruang laktasi untuk memberikan penyamanan bagi masyarakat atau pelanggan yang kemungkinan membawa bayi Kita mengarahkan untuk mengambil nomor ambrian Dari Jambi, Pegi Navita, TRIBRATA TV Salam TRIBRATA Dari Jambi, Pegi Navita, TRIBRATA TV Terima kasih.